Intro 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 Hi, Hi Ender We're back again I'm still with Hi End Indo Dan kali ini aku mau Unbrand Ini sesuatu yang amazing banget Di dalam sini Oke guys, kita check it out bareng Dan ini adalah Oh lala Sesuatu Bernama Gucci Ceren abis Jadi guys Ini kemarin habis Ada sale Gucci Black Friday itu dimana-mana Di Eropa, di Amerika Nah ini pas lagi gudil banget Pouchnya guys Dan mungkin kalau kalian beli ke butiknya Sekarang dan di Indonesia Itu harganya bisa dua kali lipat ya guys Jadi kalian Akan dapetnya kayak gini guys Dapet kantong Gucci yang ada Apa nih ya Kayak bordiran gitu Tulisannya seperti ini Bahannya Untuk canvas Ininya sendiri Dashbacknya itu semacam Satin gitu Kainnya lembut banget Dan glossy Terus Terus Disini ada Kain lagi Yang Ada tekstur garis-garis Dan ada Tulisan Gucci Yang fontnya Persis seperti ini ya Nah Kemudian Di Dashbacknya sendiri itu Ada pita hitamnya Yang Menutup kayak gini ya say Jadi dia ada di Dua ujung gini Nah Nanti kalian bisa Buka Shred Oke Jadi belakangnya kosong Gak ada gambar Dan ini adalah Jadi Secantik ini guys Wow Wow Adalah Gucci Gucci Sima Pouchman Jadi Ini Seri Gucci Sima ya Jadi dia pakai Ukiran embossed leathernya Itu cakep banget Kalian bisa lihat Ya guys Semewah ini Dan Serapi ini Ukiran Gucci nya Ini namanya Gucci Mikro GG Mikro Karena Si logo GG nya ini Kecil-kecil guys Kalau kalian bandingin sama yang Hitas Itu biasanya Bentuk Huruf G nya lebih besar Dan ini Yang GG Mikro Yang kecil Dia Tampak depannya Seperti ini guys Super mewah Dia ada satu zipper di depan Kemudian disini ada Logo Ukiran Gucci nya Nah Kalian bisa lihat Kalau original itu Kayak gini ya Di bagian atasnya ini Ada lingkaran R Kayak Copyright nya gitu Gucci Made in Italy Nah Jahitannya Kalian bisa lihat Ini rapi Jali Super Super duper rapi Apalagi Kalau kalian lihat disini Hmm Emang Juara banget ya Ini Embossed Di kulitnya Jadi ini leather Bener-bener Leather yang Kualitas paling Bagusnya Jadi dia ini Kokoh ya Tebel Enggak kulit-kulit yang Tipis gitu Tapi ini bahannya Tebel Terus diukir Dengan ukiran Tulisan GG ini Nah Di bagian depannya Seperti ini guys Jadi ini ukurannya Adalah 23 Ya Sekitar 23 24 gitu Kali Tingginya itu Sekitar 20an guys Jadi ini detailnya Ya Terus Dari samping Itu ada handle Seperti ini Jadi dari leather Juga Handle Untuk kalian pegang Nih Buat cowok-cowok Buat jalan kemana Itu keren banget Kalian tinggal tenteng Kayak gini Super cakep Nah Bagian belakangnya sendiri Dia full leather Seperti ini guys Mewah Super mewah Ya Emang harga itu Enggak goong Nah Disini Untuk Sisi Samping yang satu lagi Dia ada lidahnya Jadi untuk kalian pegang Misalnya mau nutup lagi Ini buat pegangannya Buat narik Nah seperti ini Terus dia disini Ada bagian yang polosnya Jadi ada bagian polos Tapi cuman di Sisi samping aja guys Yang satunya Yang satunya juga polos juga ya Bagian samping Tapi untuk bawah Depan Belakang Dan atasnya Itu full Monogram Kiki mikro Nah kemudian ini Bagian atasnya Seperti ini Kalau kalian zipper Lihat zippernya Ini simple ya Cuman kayak gini aja guys Gak ada ukiran-ukiran Gak ada merek-merek Resleting Gak ada tulisan Gucci juga Dan cuman Leather aja Nah memanjang gini Yang bagian samping Juga sama ya Hinder Jadi ini cuman ada Leather aja Disini Dan zippernya Warna silver All hardware silver Nah Sekarang kita akan Lihat isinya apa aja Nah sekarang Kita akan Lihat ada apa Di dalamnya Jadi Di dalamnya ini Simple Tapi rumi Super-super rumi Jadi kalian bisa masukin Semua perlengkapan perang kalian Buat Hinder cowok Karena ini Coachman Tapi menurutku sih Dipakai cewek juga Nah apa Oke-oke aja ya Aman Keren Sama Nah ini luas banget Bisa bawa payung Handphone Charger Note Berapa handphone juga bisa Powerbank Buku agenda Buat meeting ya Pokoknya komplit deh Ini soalnya Super rumi Dan dia Simple sih Gak banyak sekat-sekat Kalau dilihat Cuman ada satu Resleting Di bagian dalam Dan ini untuk kalian Cek ya Nah ini Cara ngeceknya Adalah Kalian bisa lihat Disini baik-baik Guys Ini ada Tulisan G Di samping sini Gucci Terus di bagian tengahnya Ada tulisan Huruf R Atau Copyright Terus baru tulisan Gucci Dan Made in Italy Nah kayak gini guys Simple Kotak Gini Gak ada jahitan Di samping-samping Jadi dia cuman ada jahitan Di bagian atas aja Dengan warna Sesuai warna ini ya Liningnya ya guys Jadi hitam Nah ini ya guys Di dalam sini Kalian harus Cek Bener-bener Kode serinya Ini Ada bagian atas Dan bagian bawah Fontnya Seperti ini ya Hayember ya Terus kalian brush Nah Kalian bisa cocokin deh Ini ori apa enggaknya Pasti akan keluar seri yang sama Kalau memang nomor ini Sesuai ya Original Nah Di sisi sini sendiri Dia Gak ada kantong Mulus Polos Gak ada pocket Jadi cuman ada satu zipper Di bagian belakang Nah Ini yang cukup luas juga Buat ngisi macem-macem ya Passport dan lain-lain Nah Terus Kalian akan Mendapatkan apa aja sih Kalau beli Gucci asli Jadi yang pertama Adalah Kalian bakal dapetin Dua Card Yang pertama adalah Informatif Informativa RFID Atau informasi Tentang RFID Jadi RFID Itu untuk Security Jadi dia panjang banget nih Cardnya guys Ada berbagai bahasa Kurang lebih Sepuluh bahasa Disini Ya ini Intinya di bahasa Inggrisnya itu Radio Frequency Identification Jadi kalian Bisa ngaktifin Untuk keamanan Munci si tasnya Nah Yang berikutnya Ada Gucci Responsibility Nah What's inside it Jadi ini Lakura del Pradata Responsibility Oh Itu artinya Responsibility Ada Number serialnya Disini Nah Ini ada keterangan Tentang manufakturnya Ya Ini kalian bisa baca Ini agak panjang Sekali Intinya Bagaimana Gucci membuat Menggaranti kulitnya Dengan high quality Kemudian Cara Penggunaannya Materialnya Biar Awet ya Biar aman gitu Guys Nah ini Ini Numbernya sih Enggak Enggak ada Kaitannya sama serial number Di dalam ya guys ya Nah Kemudian Ada Kontrolato Ini ada Kertas Kontrolatonya Ini Biasa Ada 1 Sampai Sampai 0 Nah Terus Kalian juga akan dapetin Recipe Ya A gift for you Jadi Kalian beli di Perancis langsung Dia tulisannya Kado ya Bukan Recipe Kalau ini Give Recipe Tapi kalau yang di France Itu tulisannya Tiket Kado Nah Disini Karena pembeliannya Di Jerman Jadi dia pakai Bahasa Inggris Nah Ini Kalian bisa lihat Ada Di Sini Pembeliannya Gucci Jerman Jadi dia Pakainya Tulisannya Ini Bahasa Inggris Dan Bahasa Jerman Oke Nah Jadi Ini ya guys Kalian akan dapetin Dua Card Yang isinya Responsibility Sama information FID Kemudian Receipt Kemudian Kontrolato Dan Dashback Serta Si tasnya sendiri Oke guys Jadi Kalian Hati-hati Kalau misalnya Mau beli online Kalian bisa cek Semuanya tadi Sama apa enggak Sehingga kalian Enggak kena Zong Nah Oke Guys Ini adalah kuan terbaru Jadi kurang lebih Gucci-cucci yang lain Juga hampir sama Cirinya Dan Ininya Dapetnya apa aja Kelengkapannya Thanks for watching Jangan lupa subscribe Kalau subscribe Is free See you for the next video Bye